Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Apa kabarnya hari ini? Baik-baik saja ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita berjumpa lagi dalam Pembelajaran hari ini Pembelajaran IPA kelas 4 Yang akan kita pelajari apa ya hari ini? Oke, kita akan pelajari tentang Metamorphosis Apa itu metamorphosis? Kita cari tahu Langsung ke TKP Let's go Metamorphosis adalah perubahan bentuk Metamorphosis dibedakan menjadi dua Yaitu Metamorphosis sempurna Kemudian metamorphosis tidak sempurna Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah Tentang metamorphosis Sem-pur-na Gambar apa ini anak-anak? Yang pertama bisa kita lihat adalah Gambar kupu-kupu Betul Kupu-kupu mengalami metamorphosis sempurna Nah, anak-anak sekalian Perhatikan gambar Kita mengamati gambar yang sudah pak guru berikan Yaitu Yang pertama Kupu-kupu akan mencari Tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya Kemudian Disitu Telur akan Menetas Mengeluarkan Larva Atau sering kita lihat Atau sering kita lihat Atau kita sebut sebagai Ulat Larva Berubah menjadi Pupa Atau Kepompong Kepompong akan menetas menjadi Kupu-kupu Untuk lebih jelasnya Perhatikan video berikut ini Let's go Nah, ini adalah tahap Dimana telur telah menetas menjadi Ulat Nah, dimana ulat ini Pada dasarnya Dia akan Hidup Dan menghabiskan Daun-daun Nah, fase ini adalah fase Dimana ulat telah berubah menjadi Kepompong Dia berpuasa Selama beberapa hari Sehingga Pada waktunya Dia akan menetas menjadi Kupu-kupu Nah, pada fase ini Adalah fase yang menguntungkan Bagi petani Karena Kupu-kupu Tentu saja Membantu Penyerbukan Nah, inilah fase Dimana Ulat telah berubah menjadi Kupu-kupu Yang sebelumnya Merugikan Sekarang Menguntungkan Tentu saja Allah menciptakan Manusia dan hewan Sebagai bukti Tanda kebesaran Allah Untuk kaum yang Meyakini Nah, selanjutnya Hewan apakah ya Coba kita perhatikan Kalian tahu? Betul Adalah Kata Perhatikan Siklus kata Berikut ini Nah, disini Kata akan Bertelur Dan kemudian Menetas menjadi Berudu Berudu akan menjadi Berudu Mempunyai dua kaki Dan kemudian Tumbuh menjadi Empat kaki Pada saat menjadi Berudu Kata Bernafas dengan Menggunakan Insang Nah, kemudian Berudu empat kaki Akan tumbuh menjadi Kata muda Dan kemudian menjadi Kata dewasa Coba kalian perhatikan Dari telur menjadi Kata dewasa Terjadi perubahan Dari Mulai telur Berudu Hingga kemudian Kata muda Dan kata dewasa Inilah Yang menjadikan Kata Juga termasuk Sebagai Hewan yang mengalami Metamorfosis Sempurna Oke Oh ya Untuk tugas di rumah Kalian membuat gambar Salah satu hewan Yang tadi sudah Pak Guru terangkan Boleh juga yang lain Yang tentu saja Mengalami Metamorfosis Sempurna Di kertas Kemudian diwarna Dan dikumpulkan Ke Guru Iba Kalian Masing-masing Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh